Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya mematikraman saya dan rekan saya William akan menjelaskan proses perkalian matriks pada MPI nah disini kita membutuhkan 4 folder yaitu output.bin, mpi.c test.tree.bin dan print.c nah dari print.c kita ambil dari file yang ada di github, dimana githubnya itu ada di disini nah ini print mana nanti ini kita klik kita klik dan nanti code nya tinggal di copy dan simpan di text edit nah terus simpan dalam bentuk print.c nah sekarang mpi.c mpi.c nya kita ambil dari sini ayo kelas undip kita ambil habis itu kita copy dan kita sama serta di paste dan di text editor dan save di .c nah test tiga 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 .bin nya juga kita dapat dari github dimana githubnya disini kita tinggal download klik ini nanti download dan akan terdownload dan kita buat output.bin untuk sebagai outputannya di terminal nah sekarang rekan saya William akan menjelaskan proses eksekusi dari mpi oke disini bersama saya William sebelumnya tadi rekan saya kira-kira menjelaskan file apa saja yang dibutuhkan untuk eksekusi file perkalian matrix ini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengeksekusinya melalui terminal pertama-tama kita harus mengarahkan dulu terminal ini ke direksion dari tempat file tersebut disimpan kita bisa lihat disini file disimpan di file download jadi kita arahkan dulu file downloadnya cd pake s ya teman-teman udah selesai itu kita ketik mpi cc mpi.c min o mpi min lm sudah itu kita ketik mpi run minus mp 9 dot slash mpi test underscore 3 underscore 3 dot bin test underscore 3 underscore 3 dot bin output dot bin oke jadi saya jelaskan dulu apa sih maksudnya mpi test underscore 3 underscore dot bin jadi ini disesuaikan dengan nama yang file yang kalian bikin disini ini kan ada ya namanya test underscore underscore test underscore 3 underscore 3 dot bin sama juga ada output dot bin dimana ini merupakan file kosong informatnya bin nanti hasilnya bisa langsung dikeluarkan ditaruh disini di output dot bin ini jadi kita bisa lihat lagi di terminalnya dari test underscore 3 underscore 3 dot bin dan juga output dot bin ini terus ini adalah matrixnya matrixnya ini 3x3 dengan indeks dari 0 1 2 0 1 2 ini ada jelas indeksnya 0,0 sampai 1,2 oke selanjutnya kita ketikan lagi sudah selesai kita panggil matrixnya kita langsung print matrixnya print hasil matrixnya print output dot bin oke ini hasil perkalian matrix 3x3 penggunaan MPI dengan platform linux sekian dari saya William dan teman saya ikram untuk kurang lebih saya mohon maaf terima kasih selamat menikmati